Hai semuanya, kamu tau kan tips menjadi jutawan dengan meniru kebiasaan tertentu itu? Nah, hari ini saya akan menantang diri saya sendiri dan memulai percobaan untuk melihat apakah ini benar-benar berhasil. Saya akan meniru kebiasaan orang-orang kaya yang saya temukan di internet dan mencoba mengikuti rutinitas itu selama sebulan, seraya merekam perkembangan saya di video. Mari kita lihat, apakah saya bisa? Hei, bertemu lagi. Ini pagi pertama tantangan saya dan ini benar-benar dini hari, pukul 5 pagi. Semua sumber mengatakan bangun pagi memberimu semangat untuk menjalani hari, tapi bukan untuk orang seperti saya sepertinya. Saya ingin minum kopi, tapi belum saatnya. Kegiatan berikutnya adalah berolahraga. Sepertinya jangan yang terlalu berat atau saya bisa pingsan sebelum tantangan yang sebenarnya dimulai. Sedikit push up, sedikit sit up, squat, dan begitulah. Oke, anehnya, saya akui rasanya lebih segar. Sepertinya darah memompal lebih cepat dan saya akhirnya terbangun. Baiklah, saya akan mandi dan sarapan sehat. Telur orak-arik dan secangkir kopi biasanya tak terasa selezat ini. Jadi, sekarang pukul 5.30 dan saya harus memulai kegiatan. Saya punya waktu lebih dari 2 jam sebelum pergi bekerja. Itu waktu yang banyak untuk menyelesaikan semua tugas yang ada di benak saya. Sepertinya saya akan memeriksa surel saya sekarang. Dan juga sedikit bersih-bersih, mencuci piring. Oke, 7 lewat 45. Waktunya bersiap-siap. Rumah saya berkilau bersih dan saya merasa sangat senang. Saya kira bukan ide yang buruk untuk biasa bangun pagi. Suasana hati saya terasa baik sekali di pagi hari. Dan saya merasa ini akan menjadi hari yang produktif. Mari berangkat kerja. Ini pukul 12.45 siang. Dan saya sudah melakukan banyak hal. Tapi sepertinya semangat pagi saya berkurang. Saya merasa mengantuk sekali. Untungnya, ini waktu makan siang. Jadi, saya akan membuat senangkir kopi dan makan sesuatu untuk meningkatkan energi saya. Coklat tampaknya cukup menggoda. Tapi tidak. Makanan cepat saji sudah menjadi pantangan sekarang. Jadi, saya akan makan camilan sehat. Pukul 5 lewat 30 sore. Dan saya pulang kerja. Makan siang itu tidak benar-benar membantu. Sepertinya rasa lelah saya ada hubungannya dengan tidur larut malam kemarin. Ya, jadwal baru saya bilang saya harus tidur lebih cepat hari ini. Jadi, itu tidak akan menjadi masalah lagi. Apa kamu suka bangun pagi? Bagaimana kamu bisa bangun pagi tanpa menekan tombol snows? Kira-kira seratus kali. Bagikan rahasiamu di komentar. Saya akan sangat terbantu. Setelah seharian bekerja, saya biasanya makan malam dengan makanan cepat saji dan berbaring di depan TV selama beberapa jam atau mengambil laptop dan bermalas-malasan menjelajahi internet. Energi saya rasanya sudah habis. Tapi saya harus membuat daftar tugas untuk besok. Ini bagian dari rutinitas ini. Saya juga masih punya beberapa pekerjaan yang tersisa karena saya tidak begitu produktif seperti yang saya harapkan. Tapi itu harus menunggu sampai besok. Tidak boleh bekerja di rumah adalah aturan lain. Ya, baiklah makan malam dulu. Sesuatu yang ringan dan sehat. Dan saya harus makan dalam diam. Tidak boleh menyetel TV. Saya tidak bisa memikirkan apa-apa lagi sekarang. Saya hanya ingin tidur. Selesai. Bagus. Jadi, sekarang akhirnya saya bisa mandi, membaca buku, dan tidur. Astaga, saya lelah sekali. Hai, teman-teman. Sudah dua minggu sejak saya memulai tantangan saya dan hari ini saya ingin berbagi kemajuan dengan kalian. Jadi, saya masih bangun jam 5 pagi dan saya merasa itu cukup nyaman. Awalnya, saya tidak mengatur waktu sama sekali dan saya akui, saya ketiduran beberapa kali. Itu juga sulit karena saya tidak tahu harus apa dengan waktu 2 jam setelah berolahraga, mandi, dan sarapan. Tapi saya sudah menemukan jawabannya. Mengejar semua pekerjaan yang tidak bisa saya selesaikan kemarin. Saya merasa paling baik di pagi hari. Jadi, hanya itu waktu yang saya punya untuk melakukannya. Namun, pada waktu makan siang, saya masih merasa kehilangan sebagian besar energi saya. Dan sepertinya, itu makin buruk. Saya mulai sering lupa dan melamun. Jadi, teman saya terkadang harus mengulangi kata-kata mereka agar saya paham. Hal-hal yang harus saya lakukan terus bertambah. Jadi, saya sebenarnya takut 2 jam di pagi hari itu tidak akan cukup. Tapi, saya belum selesai dengan eksperimen saya. Jadi, saya akan meneruskannya. Namun, malam hari menjadi jauh lebih mudah. Saya pulang pukul 7 malam, memasak makan malam. Lalu, membuat rencana untuk hari berikutnya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Saya sudah belajar untuk hanya mencatat hal-hal yang paling penting, dan itu membantu. Akhirnya, saya bisa menyusun prioritas, dan jadwal saya menjadi jauh lebih teratur. Bagian terbaiknya adalah, saya bisa menyentang poin dari daftar tugas saya. Selesai menyusun rencana hari berikutnya, saya mandi air dingin sebentar. Air dingin membantumu ingin masuk ke bawah selimut, dan itulah yang saya lakukan. Sementara kejutan dari kamar mandi belum hilang, saya membaca buku di tempat tidur. Bukan buku asal-asalan. Ingat, orang-orang sukses berusaha untuk selalu belajar. Jadi, saya jarang membaca fiksi sekarang. Kemudian, saat saya merasa hangat dan cukup nyaman untuk tidur, saya memantikan lampu dan menutup hari ini. Inilah yang terjadi. Saya akan memberi kabar dua minggu lagi. Sampai jumpa! Hai semuanya! Jadi, ini adalah hari terakhir tantangan sebulan penuh saya, dan saya akui ini sulit. Bangun pagi rasanya makin sulit, dan sekarang saya ingin tidur. Tapi kabar baiknya adalah, berat saya turun beberapa kilogram, menjauhi makanan cepat saji, dan secara umum, saya merasa lebih sehat. Sepertinya saya tidak akan makan makanan berlemak lagi. Berolah raga, mandi, sarapan, kemudian menyelesaikan pekerjaan. Tidak ada yang benar-benar berubah, tapi saya merasa saya salah melakukannya. Mungkin saya seharusnya tidak mulai bekerja dari rumah di pagi hari. Bagaimanapun, tingkat energi saya masih di tingkat tertinggi sekarang. Jadi, saya tidak rugi. Namun, waktu makan siang menjadi kegagalan total saya. Saya melakukan sebagian besar hal-hal penting sebelum makan siang sebisanya. Karena, setelah pukul satu siang, rasanya seolah-olah seseorang mematikan semangat saya. Bahkan kopi tidak membantu saya lagi. Jadi, saya pikir ada kaitannya dengan perubahan jadwal tidur. Akhirnya, saya suka menunda, dan produktivitas saya merosot di sore hari. Saya pernah membaca bahwa tidur sebentar setelah makan siang dapat membantu mengatasi hal ini. Tapi saya tak sempat melakukan itu di kantor. Jadi, pilihannya adalah menyelesaikan setidaknya sesuatu, atau mengubah pekerjaan saya. Saya memilih opsi pertama untuk saat ini. Saat saya pulang sore, saya benar-benar kelelahan. Bahkan menyentang hal-hal yang telah saya lakukan tidak membuat saya senang. Saya harus menuliskan daftar tugas untuk besok. Tapi tampaknya makin tidak berguna. Malam ini, saya melakukannya untuk terakhir kali. Menyelesaikan ritual malam saya, dan tidur dengan pikiran akan bangun pukul 7 pagi besok. Selamat pagi! Jadi, apa yang bisa saya katakan? Percobaan tidak berjalan seperti yang saya kira. Saya memang jauh lebih efisien di pagi hari daripada sebelumnya. Tapi dorongan energi ini hanya bertahan sampai makan siang. Setelah itu, produktivitas saya bahkan tidak mencapai 50%. Sepertinya, saya memang bukan orang yang suka bangun pagi. Dan mungkin itulah alasan kenapa saya tidak merasa beberapa manfaat yang dijanjikan. Misalnya, saya tidak punya cukup kekuatan untuk kegiatan waktu ruang saya. Dan itu kesalahan besar, karena kamu butuh waktu untuk diri sendiri, atau kamu akan meledak suatu hari nanti. Namun, ada banyak bagian yang baik juga. Seperti yang saya katakan, pagi hari saya menjadi jauh lebih produktif, dan saya pikir, kalau saya punya waktu setengah jam saja untuk tidur setelah pukul 1 siang, saya akan kembali segar menjalani hari. Membaca sebelum tidur juga terbukti bermanfaat. Saya mendapat banyak informasi baru, dan saya masih mengingatnya. Secara keseluruhan, ini pengalaman yang menarik. Meski saya rasa tidak bisa menjalannya lebih lama, saya jelas akan mempertahankan beberapa kebiasaan untuk rutinitas harian saya mulai sekarang. Saya cukup yakin itu akan membawa perubahan positif dalam hidup saya. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka untuk video ini, lalu bagikan kepada teman. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.